Ya Shalom sahabat yang diberkati Tuhan Pro dan kontra Masalah keyakinan film rohani His only son Dilarang tayang di bioskop Indonesia Ini masih sangat ramai Di media sosial Karena film rohani Ini tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam Tentu saja tidak akan pernah diterima Oleh agama muslim Karena ini memang dikhususkan Untuk film rohani Kristen Perdebatan film rohani His only son sangat ramai Menyusul pendapat wakil Ketua Komisi 8 bidang agama Yang menolak penayangan Film His only son Saya rasa masih banyak hal lain yang Beliau harus urusi Mengapa harus mengurusi Dan lagi-lagi mengurusi orang Kristen Ya tentu saja Setiap film dari orang Kristen Tidak akan pernah Sesuai dengan kehidupan orang-orang muslim Pada khususnya Seperti apa tanggapan dari Bapak Bambang Norseno Kita dengarkan bersama-sama Saudara-saudara Saya ingin menjumpai Para sahabat Bambang Norseno Center Di tanah air Karena pertanyaan-pertanyaan Yang masuk kepada saya secara khusus Tentang kontroversi film Yang berjudul His only son Film ini menceritakan Tentang ujian iman Kepada Abraham Untuk menyembelih putranya Yaitu Isa Ada seorang anggota Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Yang Keberatan dengan Peredaran film ini Karena menurutnya Film ini Tidak senafas Dengan versi Islam Tentang pengorbanan putra Nabi Ibrahim Bagaimana tanggapan kita Saudara-saudara Dari sudut pandang hukum Sebenarnya Indonesia itu adalah Bukan negara Islam Bukan negara agama Bukan negara teokrasi Karena itu sebetulnya Tidak boleh membawa Satu pandangan keagamaan Dan memaksakannya Ke ruang-ruang publik Kita harus membedakan Antara Mana forum eksternum Dan mana forum internum Setiap warga negara Berhak untuk Mengekspresikan Keyakinannya Apalagi Hanya berhak Untuk mendapatkan Tontonan Yang sesuai dengan Agamanya Maka sebetulnya Statement dari Anggota Dewan Yang menuntut Agar film ini Ditarik dari peredaran Itu sesungguhnya Merupakan tuntutan Yang bodoh Dari sudut pandang hidup Kebangsaan kita Yang bernafaskan Binika Tunggal Ika Dan dasarnya Adalah Pancasila Yang jelas Bukan negara agama Tetapi juga bukan Negara sekuler Bukan negara agama Artinya Indonesia Tidak didasarkan Atas satu agama Tertentu Seperti sistem Teokrasi Bukan negara sekuler Artinya Dalam penyelenggaraan Negara Kita tidak Boleh mendepak Sama kali Kita tidak Boleh mendepak Sama sekali Asas-asas Spiritualitas Yang bersifat Multi agama Multi keyakinan Untuk menyelenggarakan Indonesia Yang Adalah Sangat majmuk ini Itu pertama Dari sudut pandang kum Karena itu Dalam konteks demokrasi Tuntutan yang semacam ini Membahayakan kehidupan demokrasi Yang kedua Adalah mengenai Statement bahwa Anggota Dewan ini Mengatakan Kalau versi film ini Bertentangan dengan Ajaran agama Islam Mungkin dia kurang Belajar agama Islam sendiri Karena dalam Islam Tidak ada versi tunggal Tentang siapa Putra Ibrahim Yang dikorbankan Al-Quran sendiri Tidak menyebutkan Nama anak Yang dikorbankan itu Di dalam Al-Quran Hanya dikatakan Fabas syarnahu Bikulamin halim Sesungguhnya Tuhan telah Mengembirakan Dengan Ibrahim Seorang anak Yang amat sabar Dan anak Yang amat sabar Ini tidak disebutkan Namanya Tentu sebagai Seorang non-muslim Saya tidak boleh Terlalu jauh Mencampuri Tapsir agama Islam Yang ingin saya Sampaikan bahwa Di dalam Islam sendiri Ada berkembang Dua versi Ada hadis-hadis Yang meriwayatkan Iska Ada hadis-hadis lain Yang meriwayatkan Ismail Meskipun di Indonesia Versi Ismail ini Lebih populer Dan lebih Dianut banyak orang Tetapi tidak Mengurangi fakta Bahwa di Islam sendiri Kontroversi tentang Ismail atau Iska Itu belum selesai Nah sementara itu Pada pihak lain Ada fakta Yang harus diungkapkan Bahwa Putra Ibrahim Yang nyaris dikorbankan Iska Itu bukan sekedar Pandangan agama Kristen Tetapi pandangan Sejarah lebih Dari satu agama Minimum Bisa saya sampaikan Yang pertama adalah Agama Yahudi Yang berdasarkan Torat yang dibaca oleh Saudara-saudara kita Yang beragama Yahudi Disebutkan dalam Sefer Beresit 22 Ayat 2 jelas Disitu adalah Iska Naskah kuno manapun Menyebut itu adalah Iska Misalnya Naskah yang paling kuno Yang ditemukan di Gua keempat Yang dikenal dengan Naskah-Naskah Laut Mati Atau The Deadly Scroll Dalam tayangan saya Beberapa minggu lalu Sudah saya buktikan Bahwa disitu Terungkap bahwa Yang nyaris dikorbankan Adalah Iska Sampai Naskah Masoretik Yang menjadi standar Dari Naskah terlengkap Dari abad 9 Masai sampai abad ke-11 Itu adalah Iska Ketika kekristenan Mewarisi Torat yang sama ini Yang kita sebut Dengan perjanjian lama Tentu Torat Dengan kitab Nabi-Nabi Dan kitab-kitab suci Yang lain Itu juga dikatakan Iska Ada satu Komunitas keagaman Yang lebih tua lagi Yaitu Orang-orang Samaritan Atau orang-orang Samaria Disana juga Mereka memiliki Torat Somron Torat Samaria Disitu juga disebutkan Iska Artinya Naskah Laut Mati Dalam bahasa Ibrani Naskah Masoretik Dalam bahasa Ibrani Naskah Laut Mati Berasal dari Abad ke-2 Sebelum Masai Naskah Masoretik Berasal dari Abad 10 Setelah Masai Dan Naskah Samaria Itu satu komunitas Keagamaan Yang lebih tua lagi Meskipun Naskahnya tentu Tidak setua Komunitas yang Kita kenal Itu juga disebutkan Iska Dalam kejadian Pasal 22 Ayat 2 Dikatakan Rahna Et bineka Et yehideka Asr akabta Et yitsa Wileh leka El ered ha muriyah Ambilah anakmu Yang tunggal Yang kau kasih Yaitu Iska Dan bawalah dia Ke tanah muriyah Satu-satunya perbedaan Hanyalah pada Kata-kata Wileh leka El ered ha muriyah Pada naskah Torat Samaria Dibaca Wileh leka El ered ha muriyah Dan muriyah ini Diartikan dengan Gerisim Berbeda dengan versi Yahudi Yaitu Yerusalem Tapi tentang Nama Iska Naskah tua Ibrani manapun Juga itu adalah Sama Yang kedua Jadi yang pertama Itu adalah Naskah Ibraninya Di sana semuanya Sama Yang ketiga Ada tiga agama Dari zaman yang Berbeda-beda Yang keyakinannya Juga berbeda Mereka sama-sama Menyembah pada Satu Tuhan Yaitu Semah Yisrael Adunai Elohenu Adunai Tetapi orang Yahudi Percaya bahwa Musa Telah memberikan Tempat yang nantinya Itu adalah Dikenal dengan Yerusalem Tadkala kakek moyangnya Yaitu Abraham Bertemu dengan Melkisedek Yang dalam Tafsir Yahudi Disebut sebagai Sem Imam pertama Di dalam Hukum Nuh Atau Sefa Misfot Bini Noah Itu adalah Yerusalem Yang dikenal dengan Tanah Muria Sementara Orang Samaria Yang menolak Eksistensi Kota Suci Yerusalem Menafsirkannya Sebagai Gerisim Yang berada Di Nablus Wilayah Palestina Sekarang Dari Tiga agama Yang berbeda Satunya Percaya Yesus Sebagai Misiah Yaitu Kristen Satunya Tidak Percaya Satunya Tidak Percaya Yerusalem Sebagai Tempat Suci Mereka Tapi Ketiga Kitanya Mengatakan Iska Yang Kedua Ini Juga Diperkuat Lagi Dengan Bukti Yang ketiga Naskah Naskah Manapun Juga Dalam Terjemahan Dan Terjemahan Itu dilakukan Baik orang Yahudi Orang Kristen Dalam Sepanjang Sejarahnya Misalnya Dalam Terjemahan Bahasa Aram Banyak Naskah Yang Diterjemahkan Dalam Bahasa Aram Misalnya Targum Targum Onkelos Targum Yerusalmi Targum Neoviti Semuanya Mengatakan Iska Dan Itu Dibaca Oleh Orang Orang Yahudi Ketika Kekristanan Muncul Kekristanan Mewarisi Warisan Besar Yahudi Hellenik Di Alexandria Yang dikenal Dengan Septo Waginta Dalam Bahasa Yunani Disana Juga Dikatakan Iska Ketika Naskah Latin Pertama Kali Terjemahkan Yang dikenal Dengan Old Latin Atau Fetus Latina Kurang Lebih Dari Tahun 120 Setelah Masai Disana Juga Iska Lalu Naskah Di Dalam Bahasa Aramaik Tapi Terbitan Kristen Misalnya Ul Syriak Fetus Syriak Dan Satunya Lagi Pesito Atau Pesita Disana Juga Dikatakan Iska Jadi Artinya Problem Ini Bukan Problem Agama Agama Kuno Dengan Naskah Naskah Kuno Yang Usianya Ribuan Tahun Tapi Sejujurnya Adalah Problem Dalam Umat Islam Karena Itu Harapan Saya Melalui Pertemuan Singkat Ini Sekaligus Saya Ingin Mengajak Marilah Kita Indonesia Itu Adalah Masyarakat Yang Sangat Majemuk Dan Para Leluhur Bangsa Ini Telah Mewariskan Kepada Kita Sesanti Binnika Tunggal Ika Berbeda Tetapi Satu Nah Saudara Saudara Karena Itu Pemaksaan Pandangan Agama Tertentu Peruang Publik Ini Benar Benar Bertentangan Dengan Nafas Binnika Tunggal Ika Dan Pancasila Kita Sebagai Dasar Negara Bung Karno Ketika Genting Genting Agresi Ketika Belanda Masih Terus Mengincar Kedaulatan Indonesia Yang Baru Diproklamirkan Pada Tahun 1945 Ketika Itu Di Jogja Bung Karno Masuk Satu Gerija YPB Margo Yudan Dalam Catatan Media Saat Itu Bung Karno Sempat Mengemukakan Harapannya Kepada Masyarakat Indonesia Yang Baru Merdeka Apapun Agamamu Islam Kristen Dan Agama Hindu Buddha Tetapi Sentosakah Engkau Dengan Pilihan Mumasing Artinya Memilih Kristen Memilih Islam Memilih Hindu Memilih Buddha Itu Adalah Urusan Yang Sangat Persona Tetapi Negara Tidak Bisa Didirikan Di Atas Satu Agama Tertentu Itulah Hakikat Daripada Pilihan Kita Ideologi Negara Dasar Negara Kita Yaitu Pancasila Yang Dibangun Di Atas Fakta Kemajemukan Masyarakat Kita Yaitu Binika Tunggal Ika Sebuah Living Reality Kenyataan Hidup Selama Berabad Dan Itu Yang Mencirikan Keindonesiaan Kita Karena Itu Saudara Saudara Marilah Kita Beriman Dengan Sentosa Pilihan Kita Mas Sentosakah Engkau Dengan Pilihan Agama Jangan Meminta Bantuan Negara Untuk Nyetop Peridaran Sebuah Film Setiap Masyarakat Indonesia Apapun Agamanya Berhak Mendapatkan Tontonan Sekaligus Tuntunan Dari Imannya Apalagi Film Ini Tidak Hanya Berbicara Tentang Sudut Pandang Satu Agama Yaitu Kekristenan Tapi Lebih Merupakan Sudut Pandang Sejarah Agama Agama Tua Seperti Naskah Tua Mulai Dari Naskah Deksi Scroll Sebelum Masai Sampai Naskah Terbaru Tidak Ada Kontroversi Di Sana Selesaikan Kontroversi Tapsirmu Tentang Ismail Dan Iska Dan Jangan Memaksakan Pandanganmu Ke ruang Pabrik Semoga Harapan Saya Dari Istanbul Dari Tempat Dimana Perjumpaan Agama Agama Besar Yang Juga Pernah Terjadi Itu Bisa Menjadi Rujukan Bagi Kita Untuk Kita Semakin Bijak Dan Arif Dalam Menyikapi Perbedaan Salam Binika Tunggalika Terima Kasih Sahabat Dan Saudara Sekalian Terima Kasih Pak Bamba Nur Sena Semoga Bapak Selalu Diberi Kesehatan Dalam Memberitakan Kebenaran Kepada Semua Orang Yang Selalu Hidup Dengan Sikap Yang Kental Dengan Intoleran Bahkan Sangat Miskin Dengan Sikap Intoleran Mengenai Tanggapan Pak Bamba Nur Sena Terhadap Pelarangan Film His Only Son Ini Memberikan Pencerahan Bagi Kita Semua Tentang Pentingnya Toleransi Di Indonesia Yang Kita Cintai Ini Salam Toleransi Bagi Kita Semua Biarkanlah Kita Boleh Memelihara Sikap Toleransi Dan Hidup Secara Damai Tuhan Yesus Memberkati Dan Shalom